Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel edukasi tawaf bersama dengan aku Kak Mega Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya Serta selalu semangat dalam belajar Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Bagaimana respon yang diberikan oleh masyarakat Mekah terhadap dakwah Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Penasaran kan bagaimana respon yang diberikan oleh masyarakat Mekah? Untuk mengetahuinya maka simak terus video ini sampai selesai Dalam menyebarkan agama Islam Nabi Muhammad mendapat banyak sekali penolakan terhadap masyarakat Mekah Khususnya dari suhu Quraish Banyak sekali hal-hal yang tidak benar yang sengaja dilakukan Contohnya seperti menyebarkan fitnah terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Dan ada juga masyarakat yang sudah terpengaruh dengan fitnah tersebut Bahkan ada yang sampai memusuhi beliau Sebagai suku yang menolak dakwah Nabi Muhammad Suku Quraish ini tidak berani secara langsung mengganggu dakwah beliau Karena segan terhadap Abu Talib dan juga Khadijah Yang mana mereka merupakan paman dan juga istri dari Nabi Muhammad Meskipun begitu gangguan dari suku Quraish ini tetap saja ada Namun dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang berani mengganggu dakwah Nabi Muhammad Seperti halnya Abu Lahab yang merupakan paman dari Nabi Serta ada Ummu Jamil yang merupakan istri dari Abu Lahab Taukah kalian semua bahwa Abu Lahab merupakan paman dari Nabi yang sangat bergembira saat kelahiran dari Nabi Muhammad Sampai-sampai ini ia membebaskan budaknya yang bernama Swaibah Karena Swaibah membawa kabar gembira tentang kelahiran dari Nabi Muhammad Namun hal itu berubah seketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan juga Rasul Dan beliau menjadi salah satu penentang utama dari dakwah Nabi Muhammad Selain Abu Lahab ada salah satu tokoh yang juga menentang dakwah dari Nabi Muhammad Namanya yaitu Abu Jahal Berbeda dengan Abu Lahab, Abu Jahal ini tidak memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim Sedangkan Abu Jahal berasal dari Bani Mazum Namun sama-sama berasal dari suku Quraish Berbicara tentang Abu Jahal waktu muda Ia terkenal memiliki kecerdasan dan juga kebijaksanaan Maka dari itu ia mendapatkan julukan Abu Hakam atau Bapak Kebijaksanaan Namun hal tersebut tidak mengantarkan ia mendapatkan hidayah dari Allah Dan malah menjadi musuh terbesar dari Nabi Muhammad dan dakwah yang dibawanya Banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Nabi Namun hal tersebut tidak mampu menghentinkan Nabi Muhammad untuk terus berdakwah Ketika suku Quraish merasa gagal dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad Maka mereka beralih untuk menyiksa para pengikut Nabi Khususnya yang berasal dari kalangan budak dan orang lemah Contohnya seperti ini Yang pertama, Kabab bin Al-Arod Yang menerima siksaan Yakni kepala dan punggungnya ditempeli besi yang panas Yang kedua ada Bilal bin Robah yang ditelantangkan di gulung pasir yang panas Lalu dadanya ditindi dengan batu besar Yang ketiga ada Yasir dan istrinya Sumayyah menjadi syuhada pertama dalam Islam Setelah keduanya dibunuh oleh majikannya Lalu apa sih yang menjadi faktor mereka enggan untuk pengikuti seruan dari Nabi Muhammad SAW Terdapat tiga faktor diantaranya yaitu sebagai berikut Yang pertama, takut apabila kehilangan kekuasaan Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Mekah sendiri memiliki banyak sekali bani atau marga Di antaranya yaitu ada Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Adi, Bani Tamin, Bani Ma'zum, dan masih banyak lagi Masing-masing dari mereka tidak mau mengakui keunggulan dari bani-bani yang lain Sebelum bani tersebut telah teruji kemampuannya dalam berperang maupun kemuliaan lainnya Sebenarnya orang Mekah telah mengakui kemuliaan dari Bani Hashim dan Nabi Muhammad secara pribadi Namun apabila mereka mengikuti dakwah tersebut Maka sama saja mereka tunduk terhadap Nabi Muhammad dan Bani Hashim secara umum Dan hal tersebut sama saja menghina dari bani mereka Yang kedua, takut kehilangan status sosial Pada masa itu, masyarakat Mekah telah membedakan status menjadi kelompok bangsawan, masyarakat biasa, dan para budak Apabila mereka mengikuti dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Maka status tersebut disamaratakan Sehingga tidak ada lagi yang namanya bangsawan maupun budak Semua sama saja dan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap status para bangsawan Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung Pada awalnya, masyarakat Mekah menyembah berhala Berhala sendiri merupakan sebuah patung Sehingga mereka akan membuat patung untuk kemudian disembah atau dijual untuk orang lain Hal ini bertolak belakang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Yang sangat melarang menyembah patung Apabila hal tersebut terjadi Maka keberadaan dari patung akan sepi peminat Dan mereka akan kehilangan mata pencarian sebagai pembuat patung dan penjual patung Meskipun menghadapi banyak sekali rintangan Namun hal tersebut tidak mengurutkan semangat dari Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam Kemudian, umat agama Islam juga mendapatkan boykot dari kaum Afil Kureis Namun hal tersebut juga tidak menggoyahkan keimanan mereka Materi kali ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berada di jalan Allah apapun rintangannya Kemudian, kita harus selalu berbuat baik sekalipun kepada orang yang tidak sebaik dengan kita Jangan lupa untuk selalu berbuat baik ya kawan-kawan Cukup sekian video pembelajaran kali ini Jangan lupa like, komen, dan share video ini teman-teman kalian semua Dan tentunya jangan lupa subscribe channel edukasi Tawak ini ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax